Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan sharing mengenai pemecahan permasalahan pembelajaran yang dialami oleh siswa saya ketika proses kegiatan belajar mengajar berlangsung pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa saya memiliki siswa yang sering sekali tertidur pada saat KBM berlangsung ada beberapa hal yang sudah saya lakukan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut mulai dari membangunkannya ketika dia tertidur lalu saya memintanya untuk mencuci muka terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan pembelajaran kemudian saya melakukan diskusi mengapa dia sampai sering tertidur di dalam kelas saya juga lebih memberi perhatian kepada dia ketika proses kegiatan belajar mengajar berlangsung nah akan tetapi cara-cara yang sudah saya lakukan tersebut itu tidak membuahkan hasil yang signifikan jadi siswa tersebut masih sering tertidur di dalam kelas walaupun berkali-kali saya sudah berusaha untuk membangunkannya nah kemudian siswa tersebut memiliki tempat duduk di barisan paling belakang sehingga saya sulit mengontrolnya jadi pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung kadang saya melupakan anak-anak tersebut cara yang saya lakukan selanjutnya adalah memindahkan siswa tersebut ke barisan yang paling depan jadi saya memindahkan tempat duduk siswa tersebut ke barisan yang paling depan nah setelah pindah siswa bisa lebih berkonsentrasi belajar sehingga saya tidak melihat dia tertidur saat kegiatan belajar mengajar berlangsung cara ini terbukti lebih efektif untuk mengatasi siswa yang sering tertidur ketika proses pembelajaran jika posisi siswa yang sering tertidur tersebut ada di barisan paling belakang jadi kita pindahkan tempat duduknya ke barisan yang paling depan nah terkadang di kelas lain cara ini agak sulit juga dilakukan kenapa? karena siswa yang akan dipindahkan tempat duduknya kadang dia tidak mau untuk dipindah tempat duduknya jadi dia bertahan untuk terus duduk di tempat duduknya semula nah dalam kesempatan kali ini mungkin itu saja yang bisa saya share next time saya akan sharing video pemecahan permasalahan pembelajaran berikutnya sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh